Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita, channel IHRG ini dan kali ini teman-teman kita mau, kita mau lihat-lihat karena kita butuh asupan humor ya, kita butuh asupan humor yang kayak semacam bikin kita ketawa gitu, maka kita lihat-lihat di Instagram dong, karena Instagram itu kan sekarang kayak bikin apa yang namanya, kayak platform yang buat kita itu selalu hawanya itu pengen ke situ terus dia buka hp, hawanya itu pengen buka Instagram gitu, karena gak tau juga sih kenapa, mungkin karena aku ini termasuk orang-orang yang yang sudah generasi milenial ke atas ya, yang aktifnya itu gak di Facebook lagi gitu, kalau di Facebook itu kan orang-orang generasi old tuh, ya walaupun sih yang generasi milenial juga ada, cuman generasi milenial itu lebih tertarik untuk ke Instagram gitu, bukan ke Facebook, nah kali ini kita akan cari hal-hal yang receh, yang mungkin itu bentuknya meme ya, bentuknya meme, karena ya yang receh terus bikin kita ketawa kan gak ada meme, meme-meme itu kan kayak paca gimana gitu, kalau kita lihat-lihat gitu kan, nah oke langsung aja kita akan lihat, ya akan lihat di Instagram dan itu di mana ini ya, nah ini ada seputar meme, receh men, science record, yaudah kita buka yang seputar meme aja, meme lucu, kocak, receh, cringe semoga terhibur ya oke, like, aku mau ikuti ini aku mau ikuti ini oke lanjut, kita langsung buka yang pertama dari yang pertama nih ibuku saat utah selamat ulang tahun nak makasih ya bu, ayahku selamat ulang, selamat utah ke 17, ke 16 ya ini jadi itu kayak bedanya bedanya ibu sama ayah itu kalau ibu pas kalau kalau ibu itu pasti kayak inget gitu loh inget kita kapan lahir ya kan cewek ya, namanya juga perempuan gitu kan perempuan kan mudah mengingat hal-hal yang mungkin itu penting gitu, dirasa penting itu mudah sekali untuk dia ingat gitu tapi kalau kalau cowok atau kalau laki itu kayak ini tuh hal apa sih, harus inget-inget apa sih gitu makanya wajar sih kalau seorang ayah itu lupa ulang tahun anaknya gitu ya, sering lupa umur anaknya terus nobody di saat lu masih bocil tau lu plus idiot plus goblok plus autis mau di ayun dah untuk apa untuk apa bilik, bilik sih apa bilik kok aku malah gak muteng sih ya sih mungkin ini gini ya waktu kita masih kecil itu kan kita ya 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 apa namanya autis gitu ya gak berdua sama lain-lain yang penting kita itu kayak game dan gamenya itu pasti ini nih gamenya apa namanya plans versus yombie gitu oke lanjut starter pack bapak-bapak bersih nuklir bersih nuklir gimana sih yang buah gitu atau yang gimana gitu ini starter pack bapak-bapak bersih nuklir ini kayak ada kumis ada rokok ada sarung perut buncit sendal sendal swallow ya emang sih bapak-bapak yang kayak sering wine-wine yang gak kena-kena itu emang perutnya buncit kumisen kede terus pake rokok rokoknya apa ini rokoknya gudang garam ya terus pake sarung ya kan terus pake sendal ya emang emang sih kayak gitu sih ya tapi kok aku gak gak cringe-cringe gimana gitu ya maksudnya aku gak kok aku gak terhibur gitu apaan sih terus lanjut ngurusin banget moral orang lain kayak moral sendiri udah paling bener aja Andi Hidayat sih gak gak suka sih maksudnya gak mudeng gak mudeng abis dugem pulang kemalaman gak ada yang bukain pintu oh kucingnya kucingnya abis main pulang kemalaman gak ada yang bukain pintu ya kan terus lainnya dia lewat atap gitu lewat apa itu kayak etalase etalase kayak kayak lubang-lubangnya ada di rumah gitu dia dapet disitu ya mungkin siapa tuh yang sering kayak gini ini nih ini orang lain ketika rambutnya panjang kayak duta terus gue ketika mencoba panjangin rambut kayak gempel ya sih kemalin-kemalin juga aku kayak rambutnya lumayan agak gondrong gitu cuman karena ini aneh nih gara-gara nya itu di instagram itu juga sering banget tuh ada yang namanya jambut kubroy jambut metal kulit proyek gitu ya salah satunya ada kayak gini lah kayak gini kayak gini lah nah kayak gini inilah alasan kenapa aku potong rambut karena ya kan sampai kemarin gak sampai-sampai kayak miring-miring gitu kan ya walau pun sih gak muka-mukanya gak kayak dia kayak dia banget gitu lah cuman kayak nantinya mengantisipasi ya kan kalau misalkan ada orang yang wah jambut kubroy jambut kubroy akhirnya aku potong terus aku jadi ya jadi pendek kayak gini terus lanjut ini cowok kenapa lebih cakep aslinya daripada foto cowok kenapa lebih cakep aslinya ya daripada di foto masa sih ya karena gini karena cowok itu dia gak pakai filter-filter gitu kan misalnya kayak gak pakai edit-edit yang terlalu wah gak pakai kamera 360 gitu gak pakai beauty plus gak pakai apa-apa gitu jadi kalau di foto itu ya cuek gitu gak gak sok-sok ganteng gitu kalau cewek kan pasti pakai aplikasi yang gimana gimana gitu yang filternya udah sebanyak-banyak mungkin gitu kan terus ya secantik-cantik mungkin gitu ketika foto itu kayak cantik gitu cewek ya kebalikannya cowok ini kalau misalkan cowok kenapa lebih cakep aslinya ya daripada foto kalau cowok ke cewek itu cewek lebih cantik di foto daripada aslinya itu kebanyakan kayak gitu itu karena memang ketika dia foto selfie atau foto difotoin orang lain itu memang cewek itu sudah kayak action gitu action itu kayak mempercantik diri gitu ketika di foto nah kalau cowok ketika di foto itu kayak malah cuek gitu apalagi cowok itu seringnya ya cuek lah terus lanjut kalau kamu sukanya yang 8bit ini 720px kayak gini 1080px porta kayak gini ORX on real banget gitu ya ketika seorang mengingat hal-hal kecil tentang kamu ketika ketika seseorang mengingat hal-hal kecil tentang kamu iya sih emang kayak misalkan ada orang yang yang apa istilahnya itu kayak aku ingat loh aku ingat kamu loh kamu yang ini kan kamu oh iya kamu itu sukanya ini kan nah dia itu kayak ingat gitu kayak kesukaan kita lah atau kayak tentang kita tanggal air kita misalkan ataupun hal-hal kecil yang itu remeh tapi ketika orang lain itu ingat tentang kita kita kan kayak merasa terharu gitu kayak merasa oh ini orang perhatian banget gitu sama aku gitu kan nah ini penting nih buat buat cowok kalau misalkan pengen pengen deketin cewek itu ya inget tuh hal-hal penting di dirinya gitu misalkan kalian pertama kali ketemu itu dimana terus kesukaan cewek itu apa terus apalah hal-hal kecil yang mungkin itu dianggap remeh tapi ketika kamu mengingatnya hanya satu itu pun ketika terus akhirnya melakukannya ataupun mengingatkannya itu dia pasti akan tersentuh terus lanjut ngomong gini ke nyokap gue matamu gue kaget nyokap gue kaget langsung deh nyokap gue mempersilahkan tamunya masuk matamu kaget gue oh bentar-bentar masa adik gue ngomong matamu ke nyokap gue matamu saya kaget gue kaget langsung deh nyokap gue mempersilahkan tamunya masuk kalau ketahuan mikir dulu kaget gue oh maksudnya itu maksudnya itu gini maksudnya itu kan dia punya adik-adiknya itu dia ke depan pintu ke depan pintu ke bukain pintu terus terus ke mamanya gitu ngomong matamu mat maksudnya itu mako matamu 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 gitu maksudnya jadi ada tamu yang ngonangin adik kamu terus adik kamu bilang ke mama kamu ngomongnya gini matamu terus lanjut ini ketika diterima kerja ketika kerja oh ya ketika kita diterima kerja itu kadang kita kan kayak semacam seneng banget tuh seneng gitu kan bahagia joget-joget tapi ketika udah kerja langsung berlinang tuh air mata karena apa ya emang sih gak ada kerjaan yang bener-bener enak gitu bahkan jadi youtuber pun itu kalau misalkan gak disiasati gak di di ini ya gak di yang lakuinnya itu gak gak relax banget itu gak jadi gitu misalkan kayak nih ya kita itu kadang nge-youtube itu butuh mood ya butuh mood untuk bikin konten misalkan nah ya kayak gini moodnya itu kadang itu buyar gitu kadang itu datang kadang pergi kadang bad mood sering banget bad mood kena hal-hal sekecil apapun itu kadang kalau kita lagi gak mood untuk buat konten ya itu akan susah banget buat konten gitu orang-orang di luar sana mungkin mikirnya jadi youtuber itu enak gitu karena cuman ya cuman ngomong-ngomong di kamera terus cuman buat konten kayak gitu-kaitu doang terus ya dapet adsense dapet dolar gitu tapi gak semudah itu bro karena kita itu butuh mood untuk membagikan moodnya itu kadang hal-hal kecil kadang buat mood kita rusak terus lanjut oh ini gak musiknya kalau ada musiknya kita nantikan istri permane siapa ji biduan anak hits tukang bayung tukang kipas ngasih amplor nah siapa nih yang di sekolah pernah ngadain acara kayak gini ya atau yang pernah coba tuliskan di kolom komentar dan emang ya mungkin ini kejadiannya awal-awal kalian kelas 2 atau ya kelas kelas 11 lah karena emang lagi asik-asiknya tuh SMA kelas 11 tuh fix asik banget yang setuju komentar terus ini aku ketika mau naik habis berenang oh iya siapa kalian pernah pernah kayak gini gak maksudnya kayak waktu mau naik ketika sudah pas renang gitu kan renang terus kayak pas mau naik itu kakinya itu kayak tenaga kita itu kayak apa ya istilahnya ya kayak terkuras habis gitu jadinya itu kayak mau naik naik keluar mentas gitu itu aja udah kayak sulitan gitu pernah ngerangin kayak gitu gak terus ini sepertan meme kids adult legend oh ini untuk anak-anak ini untuk dewasa terus ini tuh yang legend legend itu gak usah pakai usah pakai ini ya pengukur suha cuma tinggal ditempel gitu aja udah udah bisa gitu ini diketahayu oke nah ini maaf kita temenan aja ya langsung nangis mewek gitu spidermannya ini jadi spiderman kan terus maaf kita temenan aja ya temen hidup apa lagi ya enggak gak tarik juga jauh sebelum corona menyerang gue lah yang paling yang ditakuti warga Indonesia ini namanya tomcat tom kucing tren tahun berapa ini ayo gak tau juga sih gak tau tren tahun berapa aku gak ngikutin coba kita lihat di komentar focus bapak-bapak mukanya bikin gak mudah gue aja yang gue aja gak pernah bikin beginian anjir bapak-bapak lebih kaul daripada gue gak kebayang ajaunya gimana hello how are you I'm in underwater please help me yuk tunggu cinta diri sendiri sih pak cinta diri sendiri sih bapak yang di pojok kiri bawah ngeselin anjing gak tega liat frinda fan oh ini kayak india cek posan terbal aku ya guys kagebunsin aku pernah bikin ini juga pada masanya oh ini ini pernah nih aku sih enggak gitu astagfirullah bapak SD kwek-kwek amin underwater coba kita lihat yang paling oh ini nih yang paling pojok ini paling pojok bawah ini pojok-pocokan ini ini ngeselin anjing ini lanjut gue receh banget liat gini ya liat gini ya oh ini ada musiknya iya 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 mudah sih iya sorry kepencet sama adik gue enggak apa-apa he he oke iya kamu mau enggak jadi pacar aku maksudnya gimana sih orang disini mantap sahabat baru paling-paling nanti kalau udah 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 dijawab ya itu paling dia yang ceweknya ini bakalan bilang oh maaf tadi dipinjem oleh sama kakak aku atau adik aku gitu juga bales lanjut kones rumahku udah jadi rumahku udah jadi mau lihat nggak lihat dong poish bro rumahku udah jadi mana bro bawa geraknak aduh coba kita lihat komentarnya nyata wanita yang lebih sering berkata-kata kasar daripada pria sebab survei dari lancas ini mendapatkan bahwa wanita berkata ada kasar banyak persatu kata terus menerapi berkata sebanyak 540 kali juga Hai nangis karena manusia enggak sih di masa-masa kayak gini nangis karena tugas fix ya karena kuliah online ini kan ataupun sekolah online ini kan kayak cuman tugas-tugas-tugas terus tanpa adanya ketemu gitu jadi kayak udah stress di rumah aja tambahin tugas yang numpuk itu kan jadi emang stress sih nangis itu nangis karena tugas bukan karena manusia Hai nyari cowok yang hobinya nge-game ff hahaha ini mana gamers-gamers terutama gamers free fire kalian sudah ya kalau kalian jomblo itu siap-siap untuk dihantui oleh dia itu ya untung aku enggak suka nge-game apapun kecuali aku mungkin ayo merapat ayo kalau kayak not let sih enak ya tapi kalau ini aduh Aduh buntus saya melesut pagi suka nyum aku padahal supaya pada Lum cuma encian rupanya rupanya Anjir masa kesal bahasanya coba kita lihat terliti bahasa-bahasa alenya dia gitu aduh tulisannya adu CH bonsai menyesusku Aduh bonsai krimel sekolah aku kalau pagi suka menyum apok padahal mencikat gigi pakai G1 G1 gitu merasa kesal lagi dan fotonya lihat kalian pakai anting ya pakai anting ngerti enggak ya ya dikit-dikit ngerti lah terus sini aku artikan Aduh Bunda Amishu kalau pagi suka nyium aku padahal aku belum ceket-ceket Oh gitu artinya terus lanjut ini ada kayak komenternya aku Cici lihat mereka ciumannya enggak ada openg ciumannya enggak ada openg apa sih maksudnya enggak ngerti sama tulusan aku Cici aduh Bunda aduh Bunda tadi malam aku ileran enggak enggak kamu enggak ileran muntah kamu semua itu ibu dia kirim alamat cepet orang mau bebes nuklir Fak belum ceket gigi jiranya Bapak kau yang merasa kecau anjing paca kini ya bikin emosi anjay menangis pucuknya lebih lancip dari yang kita buat kemarin apanya sih Oh pucuk-pucuk ini lho pucuk-pucuk rudungnya itu lho pucuk-pucuknya itu Oke 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 terus ke Hasbullah ya Hasbullah sih siapa enggak tahu sih apa sih amting miteh saya frekuensi sama lu kalau enggak kalau lagi kumat aduh itulah terus lanjut isak Newton kalau mengukur jarak hubungan di dalam toxic relationship jadi isak tangis bener nggak sih kayak gitu bisa Newton kalau mengukur jarak hubungan di dalam toxic relationship itu jadi isak tangis Coba kita lihat komentarnya Thomas Alpha Edition kalau main tiktok jadi Thomas Awenli beb isak Newton kalau sholat dan tujuan jadi sholat isha iya tong iya ya nggak geblek isak Newton itu namanya ya nggak lah geblek isak Newton itu namanya kok malah babar pucuk nggak mau ngagak sorangan kita bacara ya udah aku masuk ke semua auto lolos Oh jadi kalau kalian kalian pernah main game GTA itu enggak Grand Theft Auto atau apa gitu ya GTA lah pokoknya kita itu kan ada cheat-cheatnya itu ya cheat-cheat password yang nantinya itu kayak ada bunter kanan-bunter kanan kiri kotak segitiga atas nah ini untuk anti-polisi gitu kayak misalkan ada dilangan itu kayak bintangnya udah ketan polisi digejar polisi itu kayak bakal hilang itu bintangnya terus ini kayak nantinya itu nantinya itu ini kayak nggak nggak bakalan lihat gitu ini kayak jadi tsunami T nya nggak dibaca Anes hanya nggak dibaca Island S nya nggak dibaca Q W nya nggak dibaca kamu lagi apa enggak dibalas cuma dibaca tsunami udah panjang nggak dibaca-baca Anes hanya nggak dibaca Island Island S nya nggak dibaca S nya nggak dibaca Q W W nya nggak dibaca kamu lagi apa enggak dibalas cuma dibaca ya siapa tuh tsunami ya udah T nya nggak udah 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 WA udah kirim ya kurim DM atau berda WA panjang-panjang terus nggak dibalas sama dia sama itu rasanya kayak gimana tuh coba ceritakan aja nggak apa-apa ceritakan di bawah ya Tantal tige ini Pak ileran bukan bukan karena tige iya ini mah ileran ya kena iler tuh ini sih alami banget ya Iya sih emang hahaha Oh ini nih mukbang padi ayam jago jadi ayam jago yang lagi mukbang padi di tengah jalan Hai mantap seluruh terus lama banget kita gak ketemu ah rindu masih hidup lu anjing lu lagi hahaha Oh iya emang cowok itu emang kayak gitulah kalau cewek kan lama banget ya kita nggak ketemu ah rindu gitu kalau cowok 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 masih hidup masih hidup gini urut dgk gini urut ya jelas waktunya terus aku ngapakan selingkul dari kamu kecuali Tuhan ciptakan kamu lebih dari satu petina pembohong pembohong hehehe tarik gini kombalan gitu masih masih ya masih ini ini perbedaan cek sama cowok lagi itu papa kamu ya iya itu bapak aku kalau cowok itu bro itu si angsep goblok hehehe itu bapak aku blok gini oh ayo ke rumah sakit nanti mati hahaha hidupmu terlalu rumit temen gua yang stress apa nilai amin sempat punya yang hasil gua ngeterima ayo ke rumah sakit nanti mati hahaha hidupmu terlalu rumit hehehe oh iya pernah nggak sih punya temen yang kayak misalkan dia itu dia itu kayak gila nilai gitu kayak kayak misalkan nilai Amin Amin ya Amin kan udah itu kayak udah nilai B atau nilai Amin itu dia kayak mau ini kayak mau apa namanya kayak ngulang lagi gitu kayak biar nilainya itu sempurna ah itu Hai kayak tuh anjing banget gitu Hai miras satu ngintip Oh ini mata mata akibat miras itu kayak merahnya itu merah-merah kayak gini terus mata karena sabu itu kayak beleran kayak gitu terus mata karena ngintip itu kayak berlindilen gitu Hai ngintip apa ayo nah ini terakhir aja lah ini terakhir ya kok bisa ya orang-orang pacaran terus deket sama mamanya kayaknya seru deh iya sih yang pacaran dimarah yang pacaran dimarahi mana suaranya kita lihat komentarnya dulu kenapa ya orang-orang bisa pacaran padahal itu dosa kau tahu kok bisa ortunya setuju mereka pegangan tangan tiduran nanti bunda padahal terpacaran lah aku kenalan macawak sebatas temen aja udah kena marah Hai kok bisa ya orang-orang pada nggak bisa bilang air padahalkan gampang Hai R R R R R R bisa loh mamanya dipacarin juga ya Oh iya kan dekat sama mamanya aku pernah gitu dulu senengnya bukan main tapi pas besoknya malah disuruh putus karena belum maafkan kasihan aku maksudnya aku jika itu hadir gara-gara mamanya si doi kami malah putus Oh iya deh nggak pernah bahas ini ya nggak semua sih nggak semua udah udah dulu ini kayak semua yang kita baca bikin bapak gitu nggak semua sih kadang-kadang gini loh kadang memang mungkin ya mungkin orang tuanya dia setuju sama kamu itu karena kamu anaknya orang kaya gitu kalau misalkan yang bukan anaknya siapa-siapa terus kamu juga biasa-biasa aja ya mana mungkin gitu kan orangtua bakal kayak ngerelayin anaknya itu buat dipacarin tuh sama kamu apalagi di-di-di-di kayak mau dimikahin sama kamu gitu kan nggak mungkin banget gitu karena semua orang itu di dunia ini itu butuh yang namanya materi gitu kan terus apalagi seorang ibu ke anaknya itu pastikan berharap yang terbaik gitu ya kalau misalkan kamu nggak bisa menawarkan diri ataupun kamu nggak punya value edit gitu value value nilai tambah nilai tambah untuk diri kamu sendiri dan itu bisa kalau tunjukkan ke orangtuanya itu akan membuat kamu kayak semacam eh terdegradasi dari pilihan orangtuanya itu itu sih pengalaman yang mungkin pernah aku alami itu kayaknya bener sih makanya aku pingin nih sekarang kita bareng-bareng nih ya cowok-cowok terutama cerita cowok itu harus bisa membuat kenyamanan bagi perempuan bagi orang kita sayangi banyak perempuan sih bagi orang yang kita sayangi kenyamanan itu dalam artian kita bisa melindungi mereka melindungi mereka itu tidak hanya menggunakan fisik saja tetapi menggunakan hal-hal yang misalkan itu berbau materi gitu macam itu ya kayak punya ya cowok kalau intinya itu harus kaya karena banyak hal yang kita tanggung di bunda kita yang harus kita jalani dan ya itu jadi jawab putus oke thank you selamat menikmati